Intro Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama-sama dengan kami dalam seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Terminal Bahan Bakar Minyak TBBM Kaimana menyalurkan 50 paket 9 bahan pokok kepada warga di sekitar lokasi TBBM Kaimana. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Fuel Terminal Manager Pertamina Kaimana, Zidin, sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap warga di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terminal Bahan Bakar Minyak TBBM Kaimana membagikan 50 paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Sebanyak 50 warga tersebut merupakan warga yang berada di Ring 1 Operasional TBBM Kaimana. Kepala Fuel Terminal Manager Pertamina Kaimana, Zidin, saat ditemui wartawan di ruang kerja menjelaskan Kegiatan ini merupakan suatu wujud kepedulian Pertamina kepada masyarakat sekitar Ring 1 Operasional TBBM Kaimana. Dikatakan, sebelum sembako dibagikan, pihaknya telah melakukan pendataan warga di sekitar Ring 1 yang benar-benar membutuhkan. Pembagian sembako ini lanjut dia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Memorandum Eksekutif General Manager Papua Maluku. Di seluruh terminal, diperintah untuk menyeluruhkan bantuan COVID-19 kepada masyarakat berupa sembako. Dia sangat berharap agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terutama mereka yang selama ini sebagai pekerja harian dan penghasilannya berkurang drastis akibat pandemi COVID-19. Dikatakan, meski terbilang kecil bantuan ini namun diharapkan dapat mengurangi beban hidup masyarakat. Dari Kayimana Papua Barat, Laurentius Mitan, Kabar Triton, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!